Halo teman-teman, selamat datang di Budi dan Selin Wah, akhirnya lebaran sudah tiba, Mio Wah, syukurlah ya, Kak Yuta Akhirnya kita sudah selesai sholat it Oh iya, Mio, kita kan abis ini harus pergi ke festival Hari Raya Idul Fitri Oh iya, Kak Yuta, kita ajak Kak Sakura dulu Iya, Mio, Kak Sakura, Kak Sakura, ayo kita pergi ke festival Iya betul, ayo Kak Sakura Iya, iya, yaudah mau kesana kapan Oh, tapi Kak Sakura, aku sudah lapar nih Aku mau makan oper ayam buatan Kak Sakura Wah, iya, aku juga Wah, maaf ya, Kakak belum sempat masak-masak Karena kan Kakak sudah menyiapkan festival Hari Raya di taman itu juga Wah, iya, Mio, ternyata meja makan kosong Wah, kalau gitu gimana dong, aku kan lapar Kak Sakura Yaudah, kalau mau makan mending langsung ke festival aja Karena disana kan banyak stand makanan Wah, pastinya disana banyak jajanan ya Iya betul, yaudah deh, katanya akan ada pemotongan ketupat raksasa Iya, jadinya kita bisa makan bersama disana Wah, asik sekali, kalau gitu mana uang sakunya Ini ya uang sakunya, tapi kalian harus hati-hati Oke, Kak Sakura, ayo Mio, kita harus pergi ke festival yang ada di taman Wah, kita mobilnya udah ganti warna jadi warna hijau ya Iya kan, bagus sekali kan Mio Eh, lihat deh, wah ternyata festivalnya ramai sekali Aku jadi penasaran Wah, ada tulisannya juga Pasar lebaran Selamat Hari Raya Idul Fitri ke 1445 Hijriah Iya, ada Kate Butler Halo Kate Butler, selamat lebaran ya Kate Butler Wah, iya Yuta, selamat lebaran juga Wah, selamat lebaran ya Kate Butler Terima kasih karena Kate Butler sudah mengadakan festival ini Iya, terima kasih ya Wah, sama-sama aku mengadakan festival ini Untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri tahun ini Oh iya, tapi aku masih mau menyiapkan beberapa hal untuk acara puncak Aku serahkan penjagaan ketupat serta penyiapan makan besar pada kalian ya Apa? Oh, yaudah, Kate Butler Tenang saja, serahkan padaku Iya, serahkan pada kita Wah, terima kasih ya Kalau gitu, aku harus segera mengurus beberapa hal lain Aku sudah siap untuk menjaga ketupat itu, Mio Wah, lihat deh, ketupat itu besar sekali Wah, iya, Kak Yuta, ayo kita keliling stand-stand dulu Eh, Mio, Mio, lihat deh, ada stand lampion Sepertinya ini bisa untuk nanti malam kalau ada parade Wah, lihat, Mio, ada stand kembang api Sepertinya kembang api tadi malam pas malam takbiran sangat meriah sekali, kan? Iya, Kak Yuta, pasti belinya di tempat itu Wah, lihat, Mio, ini ada stand bento Kalau mau makan-makan sepertinya di sini enak Tapi kan nggak cocok kalau buat lebaran Iya juga ya, Mio, kalau lebaran kan makannya opor ayam Wah, lihat, Mio, ini ada stand mystery book Kira-kira di mystery book itu ada apa aja ya? Paman, Paman, mystery book ini apa? Jadi, ini adalah kotak hadiah tanpa tahu apa yang ada di dalamnya Wah, tidak maulah, nanti kena tipu Wah, itu apa, Kak Yuta? Lihat deh, ini ada stand tas, Mio Aku mau coba tas berwarna biru Wah, sepertinya bagus Kakak, Kakak, ini harganya berapa? Kalau harga itu sepertinya 4 juta Wah, mahal sekali harganya Kalau gitu, aku coba tas ini Kalau ini harganya berapa? Kalau itu harganya 6 juta Wah, ini juga mahal Kalau yang ini? Itu 500 ribu Wah, lebih murah sih Tapi tidak jadi belilah Aku tidak punya uang Uh, dasar, Kak Yuta Kalau nggak punya uang, ngapain liat-liat? Ya, maaf Eh, lihat, Mio Itu sepertinya ada stand yang ramai sekali Wah, ternyata ini adalah stand mafia pentol Pantes saja ramai Wah, aku juga mau beli, Kak Yuta Nanti dulu, Mio Nanti kita keburu kenyang Soalnya kan kita bakalan makan wapur ayam Sama ketupat raksasa itu Wah, lihat, Kak Ini ada yang jualan baju Wah, iya Tapi baju baru Aku tidak butuh baju baru Wah, tapi kan aku mau Sudahlah, Mio Kita lihat dulu Wah, di sini ada boksoku Wah, ah, tidaklah Aku tidak boleh kenyang dulu Sebelum makan opo dan ketupat raksasa Wah, Kak Yuta ini malah keliling-keliling makanan Tapi nggak mau beli Yaudahlah Wah, ini ada stand buah segar Hmm, enak sekali jeruknya Segar banget Wah, Kak Yuta gimana sih? Malah makan jeruknya Kalau jeruk kan nggak bikin kenyang Wah, tapi rasanya asam sekali Oh iya Ternyata di sini ada stand gulali Dan ada es daud ayu juga yang manis Wah, sepertinya rasanya enak Aku jadi ingin mencobanya Oh, Kakak, Kakak Aku mau coba satu ya Hmm, enak sekali Eh, tapi sepertinya ada sesuatu yang aneh Dimana kopiahku? Apa jatuh ya? Wah, Kak Yuta kemana aja sih? Ditungguin juga Iya, iya Maaf ya, Mio Ayo kita langsung aja beli sosis bakar Wah, sepertinya sosisnya enak ya Tapi Wah, Kak Yuta Kita nggak boleh makan sosis ini Kita harus mencoba lontong sayurnya dulu Wah, iya Mio Kita harus mengisi perut untuk sementara Sebelum makan ketupat raksasa Wah, iya Hmm, enak sekali Wah, enak sekali ternyata Hmm, enak-enak Wah, Kak Yuta Itu apa? Ini adalah stand opor kenangan, Mio Maaf ya Tapi opornya belum matang Ya, ternyata belum matang Wah, ada Kak Maki Kak Cika sama kata Keo Halo, Kakak-kakak Selamat Hari Raya Idul Fitri ya Oh iya Bagaimana festivalnya? Pasti seru kan? Wah, seru sekali Iya, sangat seru Aku tidak sabar untuk makan ketupat raksasa itu Oh iya Aku baru ingat Kita kan ditugaskan kain butler Untuk menjaga ketupat raksasa ini Wah, iya Kita harus siapkan makanan untuk festival ini Wah, ada Atom Atom dan Baby Challenge Kalian sedang apa di sini? Oh, Baby Challenge Tidak capo Untuk makan ketupat ini Tidak sabar Tidak sabar Wah, aku jadi penasaran deh Aku mau lihat ketupatnya dari atas Wah, ternyata ketupatnya besar sekali Kalau segini sih cukup untuk makan para warga kota Sakura Eh, Acik, sekarang udah yuk bayan Tidak capo pun makan ketupat ini Acik, Acik Wah, Baby Challenge sudah tidak sabar ya Wah, aku juga tidak sabar, Baby Challenge Aku sedang mencari ketupat raksasa Untuk memberi makan para anggotaku Tapi, di mana ya ketupat raksasanya? Wah, itu ada apa tuh ramai-ramai? Wah, ternyata ini ada bazar Kalau gitu, aku beruntung sekali Sepertinya, itu ada ketupat raksasa di sini Kalau gitu, kita ambil saja ketupatnya Ayo, ayo, kita ambil saja Kita ambil saja Tapi, tempat ini sangat ramai Ya sudah, tidak apa-apa Kita bersembunyi dulu Lalu, kita pantau orang-orang yang ada di atas Nanti, kalau mereka sudah turun Baru kita ambil ketupatnya Wah, ide bagus itu Kita harus pantau terus penjaganya Iya, kita akan sembunyi di sini lah Sepertinya tidak akan ketahuan kalau sembunyi di sini Iya, tidak akan ketahuan Sekarang, kita tunggu saja di sini Menunggu mereka turun Iya, iya, betul itu Wah, sepertinya tugas kita belum selesai Karena kita harus menyiapkan makanan lagi di tempat festival ini Wah, terus gimana dong? Tidak apa-apa, Mio Kita turun dulu Kita siapkan dulu makanannya Tapi, apa tidak apa-apa kita tinggalkan ketupat raksasanya di sini? Nanti tidak ada yang jaga loh Tidak apa-apa Tidak ada yang berani mencuri ke tempat ini Karena kan tempatnya ramai Wah, iya juga ya, Kak Yuta Iya, ayo teman-teman Sekarang kita harus siapkan makanannya Oh iya, sepertinya itu adalah tempat untuk makan bersama, Mio Wah, iya betul Sepertinya ini adalah untuk perayaan festival nanti Iya, Mio Ternyata sudah hampir siap semua Tapi, masih ada yang kurang Seperti piring dan alat makan lainnya Yaudah, Kak Yuta Kita siapkan dulu piring dan alat-alatnya di meja Wah, sepertinya itu mereka sudah pergi dari atas ketupat raksasa Kalau gitu, ini kesempatan kita Wah, iya Kita harus mencuri ketupat raksasanya Ayo kita naik ke atas panggung itu Ayo cepat, cepat, cepat Jangan sampai ketahuan Ayo Wah, ternyata ketupatnya sangat besar sekali Butuh beberapa orang untuk menghabiskan ketupat ini Wah, asik Kita bisa makan banyak Wah, tentunya Kita harus segera membawa ketupat ini Wah, bawa ketupat ini Iya, iya Siap Aku punya alat ajaib Untuk mengecilkan ketupat ini jadi kecil Oke, siap Bagaimana caranya Lihat saja Aku akan membuat ketupat ini jadi kecil Dan akan kita bawa ke markas kita Wah, asik Canggih sekali Nah, sekarang Kita langsung kabur aja dari tempat ini Jangan sampai ketahuan Oke, siap Oke Akhirnya kita berhasil mencuri ketupat ini Dengan begini Kita bisa makan ketupat bersama opor ayam Sepuasnya di markas Wah, asik Ayo cepat Kita langsung masuk aja ke dalam Oke, siap Oke, siap Wah, aku sudah selesai untuk mengurus beberapa hal Kalau gitu Aku jadi penasaran untuk ketupat raksasanya Udah matang atau Wah, kenapa Ketupat Ketupatnya hilang Dimana ketupat raksasanya Kenapa bisa hilang Wah, aku baru sadar Ternyata Tidak ada yang menjaga ketupat raksasa ini Bagaimana sih Yuta dan teman-teman itu Wah, ternyata Mereka sudah menyiapkan makanan ya Yeay Akhirnya Semuanya sudah siap teman-teman Yuta Mia Wah, sepertinya Kate Butler memanggil kita Ada apa Kate Butler Ada apa Kate Butler Wah, kamu ini bagaimana sih Lihat Sekarang tidak ada ketupat raksasanya Semuanya hilang Bagaimana sih kamu Kita tidak bisa makan besar kalau begini Wah, beneran hilang Bagaimana ini Baby Jeline Oh, padahal Baby Jeline mau makan ketupat itu Wah, kalau begini Aku minta maaf ya Kate Butler Ini semua salahku Karena aku tidak menjaganya dengan baik Lalu bagaimana ini Kita tidak bisa makan besar Wah, bagaimana ya Kate Butler Aku minta maaf ya Kate Butler Karena kita gagal menjaga ketupat raksasanya Yaudah Kate Butler Aku yang bertanggung jawab untuk mencari ketupat raksasa ini Tenang saja Kita akan cari informasi kepada polisi Ion dan polisi Iken Cari 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 Iya, pepecein bantu Coy Wah, kalau gitu kita harus segera ke kantor polisi Koban Iya Mio Kita harus cari ketupat raksasanya Kira-kira siapa yang berani mengambil ketupat raksasa Padahal kan taman ini sangat ramai Wah, iya juga ya Kak Yuta Pencurinya sangat pemberani Tapi berani berbuat jahat itu adalah dosa Iya, apalagi hari ini kan hari lebaran Oh, akhirnya kita sampai juga di kantor polisi Koban Polisi Iyo, polisi Ken Wah, ada apa Yuta? Wah, ada apa Yuta? Kenapa kamu teriak-teriak? Oh, begini Ketupat raksasanya hilang dicuri Apa? Hilang dicuri? Siapa yang berani mencuri ketupat saat hari lebaran? Kalau begitu Kita akan cari cara untuk menemukan ketupat raksasanya Sudah, tenang saja Wah, kalau gitu Aku juga berusaha ikut untuk mencari ketupatnya Iya, aku juga akan berusaha mencari ketupatnya Iya, iya, iya Oh, pepecein juga Kalau gitu, nanti polisi Koban tetap mencari Kami juga tetap mencari Soalnya, ini adalah tanggung jawab kami Kami tidak menjaganya dengan baik Yaudah, kalau gitu kita berpencar ya, Yuta Iya, terima kasih ya polisi Iyo, polisi Ken Terus bagaimana, Kak Yuta? Oh iya, aku ada ide Kita minta bantuan saja pada Kak Honoka Kak Honoka kan bisa membuatkan ketupat raksasa Wah, tapi aku sedikit ragu Sudah, tenang saja Pasti bisa Kak Honoka, Kak Honoka Aku minta tolong dibuatkan ketupat raksasa Bisa atau tidak? Apa? Ketupat raksasa? Emangnya buat kapan, Yuta? Buat jam 1 siang Bisa atau tidak, Kak Honoka? Apa? Jam 1 siang? Kenapa pesannya dadakan sekali? Kalau pesanan itu, aku jadi bingung Kak Honoka bisa pikirkan dulu Tapi mikirnya jangan lama-lama Iya, bisa kan bisa? Oh, gimana ya? Pasti bisa kan? Wah, akhirnya kita berhasil mendapatkan ketupat ini Asik, kita punya stok makanan untuk beberapa hari ke depan Iya, akhirnya kita bisa makan makanan enak Asik Wah, kalau gitu cepat apa opor ayamnya sudah matang? Oh, sebentar, sebentar Opor ayamnya belum matang Masih nunggu bahan lainnya Iya, ini sangat susah membuat opor ayam yang enak Pokoknya harus enak ya Awas kalau tidak enak Oh, iya Aku akan membuatnya semaksimal mungkin Bagus, bagus Kalau gitu, ketupatnya bagaimana? Oh, kalau ketupatnya susah sekali dibuka Tapi aku akan tetap berusaha membukanya Harus berusaha dong Karena aku benar-benar ingin makan ketupat dengan opor ayam Oh, iya, iya Aku akan berusaha membukanya Nah, gimana sih? Kayak gitu aja tidak bisa Maaf, bos Sudahlah, tidak apa-apa Yang penting kita bisa makan ketupat raksasa Iya, bos Yaudah, kalau gitu aku akan bersantai dulu Bersantai di mana ya? Oh, di sini sajalah Aku akan bersantai di sini Sambil menunggu opor ayam kesukaanku Dan ketupat raksasa itu bisa dimakan Aku sangat senang sekali Akhirnya makan enak Tapi gimana ya? Sepertinya tidak bisa Karena membuat ketupat raksasa dalam waktu sebentar sangat lemustahil Wah, kalau gitu Ya sudah lah Terima kasih ya, Kak Honoka Kita harus cari kemana ini, Mio? Wah, aku juga tidak tahu Sepertinya kita harus cari pencurinya Iya, tapi siapa pencurinya? Jangan-jangan, Yakuza Kita langsung cek aja ke markas Yakuza Oke, ayo cepat semuanya Kita harus turun Wah, lihat ini Sepertinya ini ada mobil warna kuning Tadi kan sempat mampir di festival bazar lebaran Wah, iya benar Ternyata mobil kuning ini adalah mobil Yakuza Berarti benar Yakuza adalah pencuri ketupat kita Wah, berani-beraninya Yakuza Kalau gitu kita harus masuk ke dalam markasnya Jangan-jangan ketupat raksasanya ada di dalam, Mio Wah, kalau gitu kita harus cek ke dalam, Kak Yuta Iya, dicek ke dalam Cek ke dalam Tapi sebentar teman-teman Kita harus mengendap-endap sebelum masuk Soalnya nanti kita malah ketahuan Wah, iya ya, Kak Yuta Kita harus mengendap-endap masuk Supaya tidak ketahuan Iya, Mio Soalnya belum pasti Kita harus mengecek dulu ke dalam Kalau sudah pasti dia pencurinya Baru kita lawan Oke, siap, Kak Yuta Lawan Lawan Wah, sepertinya benar Itu ada ketupat raksasanya Wah, iya, Kak Yuta Terus bagaimana ini? Apa kita langsung ambil aja? Tunggu dulu, teman-teman Kita harus tunggu Bos Yakuza-nya pergi dari sini Baru kita ambil ketupat itu kembali Wah, tapi, Kak Yuta Sepertinya bos Yakuza itu Tidak pergi-pergi deh Sudah, kita tunggu saja di sini Dia sedang bersantai Seharusnya Sebentar lagi dia akan pergi Oh, bosan sekali Aku menunggu opor ayam Dengan ketupat raksasanya Tidak matang-matang juga Aduh, perutku malah sakit lagi Aduh, bagaimana ini? Hei, anak buahku Cepat segera matangkan masakannya ya Awas kalau aku sampai sini Tapi masakannya belum matang Aku tidak sabar untuk mencoba makanannya Aduh, perutku sakit Aku harus pergi dulu Aduh, kenapa perutku sakit sekali? Wah, sepertinya bos Yakuza itu sudah pergi Kalau gitu, ini saatnya kita untuk mengambil kembali ketupat raksasanya, Mio Wah, ayo, Kak Yuta Kita langsung ambil saja Ayo, Mio Kalau gini, kita tidak perlu bersembunyi lagi Ayo, teman-teman Hei, para Yakuza Ternyata, kalian benar-benar yang mencuri ketupat raksasa ya Padahal, ketupat raksasa itu untuk perayaan festival lebaran Benar-benar ya, kalian Perbuatan kalian sudah melewat batas Iya, betul Sudah kelewat batas Sekarang, kembalikan ketupat raksasa itu Iya, cepat kembalikan 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 Hei, para Yakuza Kalau kalian sudah berani-beraninya mencuri ketupat dari festival bazar lebaran Siap-siap saja Karena kalian akan ketangkap polisi Iya, betul Kalian akan ketangkap polisi Karena perbuatan kalian Oh, tapi aku tidak mau masuk penjara Kalau tidak mau masuk penjara, jangan mencuri makanya Hei, Yakuza Kamu harus ikut aku ke kantor polisi Oh, tidak mau Wah, berani-beraninya kabur Wah, jangan-jangan Dia pergi menemui bosnya Oh, tidak Oh, tidak Tidak ada anak kecil yang ingin merebut ketupat raksasa Wah, berani-beraninya Tidak bisa diterima Aku harus pergi keluar Siapa yang berani masuk ke kantor Yakuza Hei, kalian Dasar anak kecil Berani-beraninya masuk ke kantor Yakuza Dan berbuat onar di markas kita Oh, jadi kamu ya Dasar pemimpin Yakuza jelek Berani-beraninya mencuri ketupat raksasa Sekarang kembalikan ketupatnya Iya, betul Sekarang kembalikan Tidak Kita tidak mencurinya Lagipula Kita membuat ketupat ini dari pagi Wah, ternyata Para Yakuza-nya tidak mau ngaku, Kak Yuta Hei, para Yakuza Sekarang Kalian harus akui perbuatan kalian Kalau tidak Aku akan menembak kalian dengan ketapel ini Oh, tapi Sudah Sekarang Kalian harus mengaku Atau Aku tembak Oh, baiklah Baiklah Aku Aku menyerah Oh, aku menyerah juga Tapi Singkirkan ketapelnya Jadi Kalian beneran pencurinya, kan? Oh, iya Kami mencuri ketupat raksasa itu di taman Wah, ternyata benar Akhirnya Para Yakuza ini sudah mengaku Aku akan telpon, Kat Butler Halo, Kat Butler Aku sudah menemukan ketupat raksasa Di markas Yakuza Wah, ternyata Ketupat raksasanya di markas Yakuza Wah, syukurlah Kalian berhasil menemukan ketupat raksasanya Wah, Kat Butler Maaf ya Tadi kami tidak menjaganya dengan baik Iya, maaf ya Wah, sudah tidak apa-apa Yang penting Kita harus bawa ketupatnya lagi Kembali ke taman Tapi Bagaimana cara membawanya, Kat Butler? Kita tidak bisa membawanya Iya, ketupatnya besar Iya Gimana caranya, Kat Butler? Masa Kita bawa pakai mobil sih? Udah tenang aja Kalau ini Serahkan padaku Abra kadabra Kembalilah ketupat ini Ke taman festival Wah, ketupatnya menghilang Wah, iya Kat Butler hebat sekali Iya Aku sudah memindahkan ketupat itu Ke tempat semula Jadi Sekarang masalah ketupat sudah selesai Kalian bisa kembali ke taman Untuk menikmati opor dan ketupat Aku juga mau makan opor Boleh ya Aku juga mau Wah, tapi kan Kalian sudah mencuri Eh Tapi Tidak apa-apa Yuta Kasian Kita harus bolehkan mereka Untuk ikut festival Tapi Tentunya tidak gratis Para Yakuza harus mencuci piring Dan membantu bersih-bersih Tidak apa-apa Yang penting makan ketupat Wah, asik Kalau gitu Ayo semuanya Kita langsung kembali ke taman festival Wah, syukurlah Aku sudah sampai ke taman festival Loh, Kate Butter Kesakura Kalian sudah ada di sini Iya, Yuta Aku sudah siap untuk memulai memotong ketupat raksasa ini Wah, aku tidak sabar untuk memotong ketupat ini Asik Wah, asik, Kak Yuta Kita bisa makan ketupat raksasa Tuh, ojik Ojik Wah, iya Ternyata Lebaran tahun ini sangat meriah Ditambah ada ketupat raksasa Dan juga ada basarnya juga Menambah kemeriahan di hari raya lebaran ini Wah, seru sekali Teman-teman Sekarang kita ucapkan Selamat hari raya Idul Fitri Tahun 2024 Yang ke-1445 Hijriah Mohon maaf Lahir dan batin